PEMBANGUNAN 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 NASIONAL Hal ini pernah ditegaskan Ketua Umum Partai Perindo hari Tanu Sudibio saat berdialog dengan para petani sayur di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Oleh sebab itu melalui para kadernya, Partai Perindo pun turun ke masyarakat untuk berdialog dan mendengar keluh kesah para petani termasuk di Desa Sirahan, Kecamatan Salam, Magelang. Di desa ini kader Partai Perindo Immanuel Partoji langsung menghadirkan pakar pertanian untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dan rencana pembentukan kelompok tani. Seperti itu dengan pamparan yang disampaikan oleh para narasumber Tasi, itu sangat memanfaat bagi kita bahwa perlu dibentuknya satu kelompok atau komunitas di Desa Sirahan ini supaya pertanian kita maju. Hari ini sudah ada dari pihak narasumber yang kita undang dan kebetulan mereka sangat senang, mereka berharap ke depannya dan kita bersama-sama disini nanti bersinergi. Ke depannya kita harus melakukan pemimbingan kepada mereka sehingga nanti ke depannya pertanian disini akan meningkat, terutama juga mengenai produksi ini. Peningkatan kesejahteraan masyarakat telah menjadi visi-visi Partai Perindo yang dikuatkan oleh komitmen para kadernya dalam setiap kegiatan di tengah masyarakat. Tujuannya adalah terwujudnya Indonesia Sejahtera. SETIMA News melaporkan. SETIMA News